Oke halo semua ketemu lagi di channel Gorioris dan hari ini kita udah masuk di seri ke-15 untuk MotoGP 21 karir di kelas Moto3 tempatnya di circuit MotoG untuk Japan Grand Prix hari ini saat ini kita udah masukin sesi IP3 dimana kita bakal latihan sekaligus mencari peluang atau waktu agar tembus ke zona Q2 agar kita bisa start dari baris depan karena hari ini kita masih berebut gelar juara dunia di kelas main bareng si Masya dimana kali ini si Masya di kelas main masih ada di atas dengan jarak enam poin dari aset Surasep senter itu untuk posisi tiga ada John McBee dengan selesai poinnya sangat jauh sekalian nggak bisa yang udah nggak mungkin untuk ikut campur bersama dua orang nih yaitu Masya serta Surasep agar berebut gelar dunia di musim 2021 Akosta juga begitu hari ini ternyata Soho tracknya sangat tinggi yaitu di angka 39 sementara untuk seudahnya 26 berarti kita bakal menggunakan kompon yang cukup bagus agar nanti di CP3 kita bisa tembus ke-2 karena kita nggak boleh nyanyain waktu yang udah kita bakal lewatnya nanti karena kita harus bisa untuk meraih pole kita harus bisa untuk start di baris depan agar persaingan makin sengit karena kita harus bisa memegaskan Masya yang ada di posisi pertama di kelas main saat ini kita lagi ngepantau Surasep yang lagi bersiap-siap untuk ngejalanin setiap tiga dia lagi liatkan start untuk nanti ngelakuin flying lap atau putaran cepat agar dia bisa mencetak waktu agar tembus ke zona lagi dua hai hai Saat ini menjadi pimpinan untuk HZP3 masih ada Dary Binder dan di posisi R3, di mana hari ini kita masih ada di posisi ke-29 Karena hari ini kita belum memiliki lifetime sama sekali hingga saat ini di setelah waktu 20 lagi Jadi semoga saja kita hari ini dengan cepatnya di setelah kedua bisa untuk merambat nanti ke sektor ketiga Karena hari ini kita sudah menggunakan motor yang memang bisa dikatakan itu sudah full pengembangan Tambah lagi dengan suhu udara yang cukup dingin serta suhu terkait yang cukup panas Makanya bisa menjadi suatu hal yang menyeimbangkan agar kita memiliki grip yang bagus untuk nge-push di setiap tikungan Oke, sektor ketiga menjelang penurunan Sekarang ini luar biasa, sektor 3 0,8 dari Dary Binder Ini kayaknya di Moteji bakal menjadi tempat yang bakal kita jajah nanti di sesi R3 Oke, kali ini tempatnya di final sektor Semoga saja Surasep bisa untuk lebih cepat lagi memakas waktu Dary Binder Untuk lifetime kita di sesi F3 Kali ini final cikain Tikungan terakhir dan kita bakal langsung aja gas di aserasi Apakah Surasep bakal merebutnya bagus dan ternyata kali ini kita langsung melewati Finis lagi dan akhirnya ke Oke, luar biasa Minus 1,1 Gila, Jui Tapi ini kayaknya ada yang aneh sih Masa iya kita bisa nge-pungkes waktu-waktu-waktu-waktu-nya si AI dengan sangat-sangat jauh sekali Lihat nih Dan ternyata bener aja bahwa mereka semuanya, para rival kita, musuh kita Di sesi sebelumnya bisa mendapatkan waktu di bawah 2,1 menit Tapi di sesi YP3 kali ini Ternyata mereka semuanya mencetak waktu Atau lihat tempatnya itu jauh di bawah dari Surasep Yang mana kali ini Surasep ada di 2 menit, 0,0,1 Segini-segini Yang berarti ini kayaknya AI entah AI-nya nge-prank atau gimana Nah tapi yang pasti ini ada yang aneh, Cui Atau emang mereka sengaja Karena mereka menggunakan AI-nya yang sengaja untuk nge-biarin kita tembus KG2 Karena biasa kalau CZ-S-nya Kayak Masya kemarin Yang musuh Masya start dari luar seluruh besar Masya masih bisa aja Dengan sangat cepat tembus ke posisi pertama Itulah menjadi hal yang paling dasar Perbedaan kualifikasi sama CZ-S di MotoGP 21 Makin seru kan We're back at the circuit for the second qualifying session The first riders are about to get on the track And battle their way to get the best starting group positions Sengaja tiga hari ini kayaknya Fiksi kita bakal menjadi pole Karena hari ini pun sih dari minder Waktu lap timenya masih sama aja Cui Masih ada di 2 menit, 0,1 Sekian-sekian-sekian Yang berarti Asep masih berpeluang Untuk bisa menyambet pole Dari Dari binder yang sementara masih menjadi pole sementara waktu John Lepia Costa Oke luar biasa Minus 0,2 dari binder Yang berarti surah save Makin berpeluang Untuk menggeser dari binder Demi pole disini Oke Final sector Agankah surah save Bisa meraih hasilnya yang bagus Untuk JPMOTG Yang malah keluar track Oke untung aja kita gak sampai crash Masih bisa nge save Dan kali ini menuju final chikain Dua tinggal terakhir Perlahan masuk Dan perlahan mencoba mencari Tumpuan gas yang bagus Agar asetrasi makin joss Negara ini melewati Menuju Garifiniza Kita meraih posisi keberapa kali ini Dan ternyata Posisi yes pole 0,7 dari Dari binder Dan John McBee Di posisi ketiga Yang berarti hari ini Lagi-lagi duo SRT Tampil mendominasi Ngalahin duo KTM aja Yaitu akusah Sama siap di sesi key 2 Untuk MotoGP Jepang kali ini Sementara itu Membalap tuan rumah terbaik Masih ada kaita toba Yang mengisi Grid ke delapan Untuk nantinya di sesi race-nya Dan sangat-sangat senang hari ini Kenapa? Karena hari ini Di sesi race-nya Ternyata suhunya Maksudnya untuk Cuacanya cerah banget Ditambah lagi Nggak ada potensi mendung Dan suhu track-nya itu Di angka 35 Yang berarti Kita hari ini Bakal pakai Kompon Yang lebih agak lembut Daripada biasanya Karena kita biasanya Lebih cenderung Ke kompon medium hard Tapi hari ini Kayaknya Kita harus pakai Kompon medium-medium aja Yang lebih jelas Soalnya kan disini Meskipun suhunya Cukup adem ya Jadi masih bisa Buat kita nge-pulse Jadi nggak perlu pakai Kompon hard Yang emang terlalu keras Untuk suhu disini Jadi medium-medium Bakal menjadi Opsi pilihan kita Untuk balapan Tombol rest Di Moteji Kali ini Dan Adi Farid Nampaknya dia masih Berusaha keras Agar bisa Tembus ke Sepuluh besar Seperti kemarin Waktu dia tembus Ke posisi 4 Di JP Apa ya lupa cuy Tapi pas hari ini Semoga suraset Bisa untuk meraih Pol Karena kita nggak tahu Apakah AI Emang sengaja Lambat di kualifikasi Dan nanti bakal nge-buddy Rest-nya Atau malas beliknya Tapi yang pasti Kita hari ini Kok malah macet lagi Ya ampun Pasti bakal Dabrak nih Kayaknya nggak sih Oke pas siapan cuy Yang berarti hari ini Kita bakal menjuang aja Semoga aja Kita nggak sampai Karena damage critical Karena kita dari tadi Hampir ketabrak Sama pembalap yang lainnya Dan ini pun motornya Nggak bisa digas loh cuy Masih gini aja Beda waktu kemarin Di sesi Sasaran dimana kita Habis crash Itu malah bisa digerakin lagi Motornya Kalau ini kayaknya Nggak bisa Kalau kuali kita crash dulu Baru bisa digerakin Yaudah kalau gitu Setelah kita bersih Siap untuk balapan Untuk kelas betul 3 Tepatnya di GP Jopang Round ke 15 kali ini Oke semat Oke semua Ini dia Setelah sekelas Untuk Jopang Grape X Round 15 And on the way Saatnya Surah menang GP John McPhee Kembali merangsak Dari si Karena akan ke Surah Seperti di sini Di first Gondang pertama Kembali dari Bindo Berusaha merangsakan Dari Bindo crash Dari Bindo crash Gara-gara tadi Ada kotak sama Surah set di belakang cuy Kembali fokus mengejar John McPhee Yang mengisi Posisi pertama Atau list Dari saat ini Dan masih di belakang Di posisi ketiga Tikungan ketiga Perlahan masuk Kembali berduel Side by side Siapa yang berkemenang Kita mulai berlagi Astaga Seng sekali Kembali Surah Mengejar Fokus mengejar John McPhee Untuk tinggungan ke Lima Yang ada di depan Apakah hari ini John McPhee Bakal mengemasi Atau malah justru Kita masih bisa mengejar Di sini Atau malah justru KTM yang di belakang Yang tiba-tiba Bakal datang Untuk merusak Persaingan di sini Akosta Di posisi keempat Dan John McPhee Masih list the way Di high speed corner Tepannya di sektor dua Menjelang sektor ketiga Entry corner Perlahan dekat di Jurepi Kembali rapat Hari ini Di level top Semakin rapat Bagus sekali Kita overtaking John McPhee Bagus lagi berjuang Kembali berjuang Kembali berduel Di sektor ketiga Tidak akan Kasurah bisa mengalahkan John McPhee Di sektor tiga Dilever pertama Awal mula Balapan JPMOTG Untuk japan Grand Prix Kelas motor 3 Aserasi Kembali mengejar Terus Mencari peluang Tidak Harus puas diri untuk hanya bisa berada di row keempat sementara waktu Masa di row keempat cuy Kembali berkati masih ya di team 1 ke 3 Dan di team 1 ke 4 Akankah surah AC pemilik peluang mengejar di entry corner team 1 ke 5 Atau malah justru sebaliknya Kali ini kita masih mengejar Meskipun tadi kita udah ada clash sama Darin Binder Di team 1 pertama selepas tadi mulai Sayang sekali tadi Darin Binder crash Dan dia gagal untuk berusaha mengambil posisi pertama dari surah AC Saat ini Andrea Migno di belakang Masih berusaha mengejar di high speed Gonor menjelang setor ke 3 Akan ke surah AC Kembali di kalahkan oleh AI Yang gak tau kenapa hari ini AI kayaknya bakal beda sama sesiki 2 Karena sepertinya hari ini left time AI lebih kencang daripada surah AC Kalian saatnya fokus mengejar Disini kita pake comment medium-medium Jadi kita gak bisa terlalu ngepost karena kita harus bisa untuk belajar menghemat Karena ini kita gak ngelakuin flying lap Kayak sesi kualifikasi Yang mana kualifikasi kita bisa ganti ban Hanya dalam 2 lap Tapi disini kita gak bisa untuk menghemat ban Karena kita harus bisa untuk menghemat ban Sekaligus duel Sama rival yang emang paling kuat banget di JPMOTJ Final sector track terus Mencoba-mencoba ceri angin dari Mas Dia Tapi saya masih kembali menjauh Oke masih mengejar Berdekat lagi di entry goner Tengok di depan Kita overtaking Mas Dia Serta John McPhee kembali to light breaking Berdekati Dan akhirnya kita overtaking John McPhee Tapi John McPhee melebar Kembali Mas Dia di belakang Berusaha mengejar Tapi kita beruntung masih bisa mengebutkan disini Oke final sector Dua tengok terakhir di final 3 Akosta masih list the way Dan kita terus bertahan dari serangan John McPhee Serta Mas Dia Yang terus-terusan mengajar kita Dengan cara bersamaan kembali Mas Dia lepas Di lab ketiga di first corner Kita breaking kembali John McPhee Men-defense kita Dan si terdalam Kembali fokus Andre Minho Kembali bersama dia Kres Saya sekali Minho Kres Gara-gara ada konteks sama Surasep tadi Gara-gara dia termaksa Untuk masuk ke dalam Dari posisi Surasep Yang ada di posisi keempat Kembali dekati John McPhee Sementara duo KTM Yaitu Mas Dia dan Akus Berhasil mengisi posisi Dua besar yang berarti Mereka berdua Siap menang di sini Kembali mencari peluang Dari John McPhee Saka Kita late breaking Dekati John McPhee SRT Rider Dan akhirnya Kita late breaking Ada peluang Kita overtaking John McPhee Dan bagus sekali Surasepers Menggeser Akhirnya Kita berhasil terus Ke posisi ketiga Dan setidaknya berjuang Mengejar Mas Dia Di high speed Tetapi Nampaknya John McPhee Kemudian mengejar Nampaknya John McPhee Gak mau ngalah Dia gak bakal biarin Posisi ketiga Sirna dengan sangat mudah Tapi saat ini Surasep kembali Dikejar oleh John McPhee Tapi beruntungnya Kita masih bisa Untuk menjauhkan Serta mengejar Mas Dia yang ada Di posisi kedua Semoga saja Kita hari ini Bisa finish Dari Mas Dia Agar kita bisa memiliki Waktu Masa itu poin Agar bisa Menopak ban kita Semakin tinggi Dan semakin bisa Menggeser Mas Dia Yang ada di puncak Kasemen Final Sector Pelan Dekati Mas Dia Kita light breaking Dan naiknya Semakin rapat Akankah Surasep Bisa menggeser Mas Dia Di entry corner Tick mode di depan Depannya yang sangat-sangat Membutuhkan pengariman Heart Super Masih mengejar Dari si kanan Akankah kita bisa light breaking Dekati Mas Dia Dan kita tarik tuas Rem Kita heart breaking From Surasep Ada peluang Kita overtaking Den naiknya Mas Dia kembali Berduel side by side Di Final Sector Lepas kembali Mas Dia Di Final Sector Final Chica Yang 2-3 Untuk kita overtaking Mas Dia kembali Kita hampir di loss Tapi sayangnya Mas Dia Lebih cedas Dan lebih lehai Daripada Surasep Yang menuju Light G4 Masih berduel Dengan Mas Dia Di sini Surasep Keep focus Keep fighting Tiga pertama Kita overtaking Yang bagus tadi Kembali kita Salah tadi Gas Kita mengalami Barca yang sekarang Kejolongan tadi Kita kejolongan Agar bisa Mengisi posisi 2 Rekal ini kembali Mengejar Mas Dia Di lab keempat Menuju Sector kedua Di entry corner Tikungan ketiga Akankah kita bisa Kembali mengejar Dan ternyata Masih bisa Kembali Merekati Mas Dia Di sini Dan Akosta Makin menjauh Untuk posisi pertama Makin santai Karena kali ini Mas Dia kembali Keluar track Oh my god Track limit Apa dah Kita track limit Kita gak Ngedapetin keuntungan Padahal ya Kita malah Yang ada malah Trempat Dan gak terlalu bisa Ngejar Mas Dia Tapi kali ini Kita gak boleh Nyerah Meskipun Ada peringatan Kita gak boleh Menyerah Dari peraturan tersebut Oke Sektor Ketiga awal Tikungan di depan Akankah Masih ya Terus bertahan Dari serangan Surah Sepp Yang terus-terusan Berusaha Untuk menghajar Dari belakang Mencoba Menusuk Dari celah Manapun Saat ini Dibanggikan Masa Juna Mepi La Rodrigo Alcoba Tatsuki Suzuki Rekan tim kita Berhasil Menggeser Rekan tim Senegaranya itu Kayak terlalu banyak Untuk posisi ke-7 Luar biasa Akhirnya Rekan tim kita Udah bisa tembus Kedalam 10 booster Tepat di posisi ke-7 saat ini Semoga saja Tatsuki Suzuki bisa Terus memperangsak Agar bisa Finish di posisi ke-4 Saat ini Di final sector Usah mencoba Slip trim Dari Masia Semakin rapat Kita overtake Masia Kembali di defense Masia Side by side Tapi karena ini Kita berhasil Untuk tak bisa Lagi-lagi Si Masia Lelos lagi cuy Oke Side by side Defense sector Akhirnya Suraset berhasil Menggeser Masia Untuk posisi ke-2 Dan tinggal Satu lap lagi Kembali Masia Merasa menghantam kita Meng-overtake Suraset Dengan sangat-sangat Cepat sekali Sangat lihai Masia disini Dan di lap ke-5 Final lap MotoGP Japan Grand Prix Perjuangan Kita overtaking Kita defense Langsung Kita block Pas langsung Masia Dan akhirnya Di track Terus Kita berhasil Memuaskan Suraset Agar bisa Berada di posisi ke-2 Saat ini Kembali bertahan Dan pakai Masia Terus mengejar Tanpa kena lampun Dan Asep Terus bertahan Dari serangan Dari attack Dari Masia Saat ini Untuk final lap MotoGP Japan Oke Akosta Kita biarkan Untuk menang Kita harus bertahan Dari serangan Masia Karena kita Yang penting adalah Kita hanya bisa Untuk finish Di depan Dari Masia Itu yang paling penting Cui Kalau podium Atau jurus 1 Biarkan aja Yang penting Kita udah bisa Untuk finish Di depan Dari Masia Oke Sektor 3 Maksudnya menjelang Sektor 3 Hari ini Kita masih bertahan Kita yang penting Pokoknya harus Berjaga-jaga Kita harus bisa Untuk terus berada Di depan Dari Masia Agar pun kita pun Makin bisa ngejar Masia yang ada Di puncak Nah gue mesti Masa iya Kita udah Pol tadi Kita gak bisa Untuk berada Di depan Dari Masia Apalagi ya Meskipun Game-nya masih rapat Kita gak boleh Lengal cuy Kali ini Sektor 3 Tenggungan ke Sembilan Menjelang ke 10 Sektor Masia Maksudnya mengejar Rapat sekali Game dengan Masia Akan keseruase Bertahan Dari serangan Masia Disini Kembali kita Defense Tapi kita akhirnya Oke luar bisa berhasil Cukup melebar Hati-hati Di aserasi Di track rus Di final sektor Saatnya kita Untuk bertahan Dari serangan Masia Yang masih Kayaknya bakal Terus dilucurkan cuy Hati-hati Perusaha Mendefense Dari sini kanan Mendefense Dari sedang Tenggungan breaking Semoga gak lebar Semoga gak lebar Saat ini Sama persis Sama persis 2 menit 00,321 cuy Ini satu hal yang Sangat-sangat Keren banget Kita jarang-jarang Ada lap time Kayak gini Dan hari ini Bener aja terjadi Bahwa yang tadi kita bilang Untuk Seki 2 Belum dimulai Kita bisa bilang Bahwa untuk lap time nya AI Ternyata Untuk Seki 2 Sama race nya itu Beda banget cuy Ini jelas bahwa Disini untuk lap time AI Sendiri itu Paling cepet Si Acosta itu Dia bisa Ngedapetin lap time Paling cepet 1 menit 0,599 Sedangkan kita Disini Masih stabil dengan Seki 2 Dimana hari ini pun Kebanyakan AI juga Memiliki lap time Yang sama persis Dengan surah set Jadi makanya Hari ini kita memiliki Persaingan sangat keras sekali Dan kita gak bisa Untuk menemnas Karena memang Lap time nya itu Sama malisan Mungkin dibikin persis Soalnya Sudah ada fitur Neural AI Yang makin disempurnain cuy Makanya kita hari ini pun Makin kesusahan Untuk bisa menang Di setiap lapang Bahkan aku saat pun Gak bisa kita kejar Hingga lap terakhir Jadi entah hari ini Aku saat ada di posisi Keberapa pun Dia pasti bakal Menemnas Kalau udah di sesi balapan Nah kalau gitu Kita gak jantung Ngecek kelas 2 Kerasemen kita Apakah kita udah Bisa menggeser Masih atau malah Jujur kita masih Berada di posisi kedua Dan ternyata Luar biasa Akhirnya kita semakin Memangkas Dengan saat ini Kita memiliki Selisih poin Sama masih Hanya tinggal 2 poin Aja Makin tipis dan makin Rampun Kita bakal bisa Menjadi juara Di musim pertama Kita debut Di kelas Moto3 Jadi kesusahan Kalau gitu Kita sengaja Untuk mengakhiri video kali ini Dan kita bakal ketemu lagi Tempatnya nanti Di next video Kalau gitu Terima kasih telah menonton Dan oke Bye Ciao There might be a touch Of bitterness Due to the lack Of victory But the second place Finish will earn him 20 precious points Meaning he is still In the running For the next few races Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton